Selamat putang Tribuner, Anda saat ini sedang menyaksikan live update bersama saya, Tini Awsin. Korban meninggal dunia, insiden kebakaran lapas kelas 1 Tangerang bertambah 3 orang. Hari ini Kamis 9 September 2021 pagi, ketikanya sempat mendapat penanganan medis selama 24 jam di rumah sakit, sebelum akhirnya meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jakarta, JC yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Halo JC. Halo Tini. Bisa dijelaskan identitas tiga narapidana korban kebakaran yang meninggal hari ini? Ya Tini, saya sudah mengonfirmasi ke pihak RSUD Kabupaten Tangerang yang memang sejak awal menangani pasien daripada narapidana korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ini, bahwa hari ini Kamis 9 September 2021, kembali ada tiga narapidana yang menghabuskan napas terakhirnya. Kali ini ketiga narapidana tersebut bernama Hadianto bin Ramli, asal Kecamatan Kecamatan Kecamatan, Jakarta Utara, terus ada Maulana bin Yusufendra dari kawasan Sukabumi, Jawa Barat, dan juga Timoti dari Kelapa II Kabupaten Tangerang. Nah ketiganya merupakan narapidana kasus narkoba. Dan mereka meninggal dunia bergantian dari pukul 3 subuh hari ini, terus pukul 6 dan juga pukul terakhir pukul 8 pagi ini. Baik, J.C. Bagaimana kondisi terakhir ketiga narapidana hingga akhirnya meninggal dunia hari ini? Memang sejak kedatangannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, kondisi ketiganya sudah cukup parah. Luka bakar terakhir dari keterangan pihak RSUD, Hadianto menderita luka bakar sampai 80 persen sekujur tubuhnya, dan juga ada Maulana bahkan sampai 98 persen. Dan sementara yang terakhir Timoti 85 persen. Mereka berhasil bertahan selama 24 jam itu sudah hebat begitu dari pernyataannya pihak kedokteran. Sejak awal kondisinya karena menderita luka bakar parah, dokter menyebut kondisinya syok berat. Dan upaya pertama yang dilakukan adalah memberikan infus, memberikan cairan agar ketiganya tidak dehidrasi. Lalu upaya selanjutnya adalah memberikan obat pemompah jantung, dan juga vitamin-vitamin. Dan terakhir sebenarnya akan dilakukan operasi hari ini. Namun ketiganya sudah lebih dulu meninggal dunia. Bagaimana kemudian respon keluarga korban? Apakah hingga saat ini sudah mengetahuinya? Ketiga keluarga langsung dihubungi. Jadi karena memang ini tiga orang narapidana ini yang meninggal dunia ini, baru hari ini meninggal dunia artinya sebelumnya sudah ada 41 yang meninggal, namun bertambah tiga orang ini. Dan ini adalah tiga jenazah yang sudah diketahui identitasnya begitu. Jadi tidak perlu menunggu proses foto, maksud saya dari pihak identifikasi dari DVI Pol dan Metro Jaya, namun sudah langsung teridentifikasi sehingga pihak keluarga langsung bisa dihubungi. dan hari ini sudah datang ke RSUD Kabupaten Tangerang. Bahkan tadi ketiga keluarga sudah mendapat santunan dari Menkumham Yasona Lawli yang datang menjenguk korban masih hidup dan juga memang sengaja untuk memberikan santunan kepada pihak keluarga. Saya sempat menanyakan begitu tangkapannya dari pihak keluarga terhadap kejadian ini, namun mereka sepertinya enggak berbicara. Kemudian berapa total korban meninggal dunia dan korban luka hingga saat ini, Jesse? Bisa dijelaskan? Ya, secara total hari pertama untuk korban meninggal dunia, jenazah sudah terdapat 41 narapidana meninggal dunia, dan ditambah hari ini tiga orang menjadi 44 orang yang meninggal dunia. Sedangkan untuk luka berat, ya artinya luka berat ini yang ditangani oleh pihak RSUD Kabupaten Tangerang, sebenarnya total 10 orang, namun tiga meninggal dunia, dan saat ini tersisa tujuh. Dan kondisi dari ketujuh narapidana ini pun empat diantaranya sudah masuk ke ruang ICU karena menderita luka bakar seluas 60 persen ke atas, 60 persen lebih begitu, sehingga harus diirawat di ICU. Sedangkan tiga lainnya, dua diantaranya di ruang bedah, dan satu masih menjalani observasi di IGD. Dan ada 81 korban luka ringan yang saat ini masih berada di lapas kelas 1 Tangerang. Dan tadi Yasona, Menteri Menkumham yang sempat menjenguk korban, mengatakan bahwa korban yang luka berat berada di ICU kondisinya cukup memprihatinkan. Ada yang 98 persen luas luka bakar, dan saat ini sedang menggunakan ventilator. Berikut hasil wawancara reporter kami bersama Koordinator Humas RSUD Kabupaten Tangerang, Lilik Holidah. Bisa dijelaskan soal tambahan korban kebakaran yang kembali meninggal dunia di RSUD Kabupaten Tangerang. Sampai dengan jam ini, total pasien yang sudah meninggal ada tiga orang? Tiga orang? Tiga orang ini berarti yang kemarin luka berat ya, sedang perawatan di sini. Kondisinya bagaimana sih bisa diceritakan ya, proses penyembuhannya dan sampai akhirnya meninggal dunia? Saya mau mau ngambil dulu. Kalau untuk ini lebih tahu saya kan dokternya ya, kalau untuk masalah kondologis ke penyakit pasien yang tidak ditirang. Tapi untuk dari pertama pasien masuk sih masih sadar pasien. Terus rencana hari ini memang pasiennya mau dioperasi. Oh tapi sudah kebun-bunan ke dunia gitu? Ya, yang tiga orang itu ya. Karena kondisinya sangat berapa kali? Hampir 88 persen. 58 persen? Ketiga orang ini? Ya. Nah berarti total yang sekarang sedang dirawat ada berapa? Kita awalnya kan delapan, tambahan lagi dua orang. Jadi total dikurangin yang tinggal tiga itu susah tujuh. Susah tujuh sekarang ya? Nah kalau sama total korban kemarin yang meninggal dunia 41 ya bu? Ya, 41 ditambah tiga berarti yang 44 ya. Oke. Nah kalau yang masih dirawat di sini kondisinya bagaimana? Kondisinya yang di ICU lumayan kritis ya. Tapi kita udah ngasih obat-obatan semaksimologi. Cuman ya memang responnya sangat minimal sekali dari pasiennya. Ada berapa bu yang di ICU? Dari tujuh itu? Yang di ICU sekarang ada empat. Ada empat? Berarti itu apa luka? Totalnya yang masuk ICU tujuh. Tinggal tiga, tinggal empat. Terima kasih JC atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Demikian live update kali ini. Saya Tini Aksin beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.